Perut buncit sebenarnya sederhana dan tidak terlalu rumit. Bahkan ada beberapa cara sederhana dan sehat yang bisa kita coba. Perut buncit bisa dibilang sangat menganggu penampilan. Bahkan sebagian orang menganggap ini sebagai masalah karena bisa membuat tidak percaya diri dan rasa kurang nyaman ketika hendak pergi. Kita tidak bisa leluasa lagi memilih pakaian karena perut yang buncit. Pakaian yang dikenakan biasanya untuk menutupi perut yang buncit. Karena itu alternatif untuk mengecilkan perut yang buncit pun harus dilakukan. Tentunya untuk mengembalikan penampilan menjadi lebih baik. Sehingga bebas untuk menggunakan pakaian-pakaian yang diinginkan. Cara mengecilkan perut buncit tradisional Cara mengatasi perut buncit secara alami Selama ini kebanyakan orang mengatasi perut buncitnya dengan berolah raga secara rutin, padahal sebenarnya tidak perlu dengan berolah raga. Perut buncit bisa diatasi dengan banyak macam cara. Salah satu cara mengecilkan perut buncit tradisional adalah dengan menggunakan kapur sirih. Ini merupakan salah satu cara tradisional yang sangat ampuh untuk mengatasi perut buncit. Kapur sirih ini kemudian kita buat ramuan dengan mencampurkan minyak kayu putih dan air jeruk nipis. Ketiga bahan tersebut dicampur dan diaduk hingga rata. Setelah itu dioleskan ke permukaan perut sampai rata. Setelah itu, pakai korset di pinggang. Dengan menggunakan ramuan tersebut sambil memakai korset, maka perut kita bisa menjadi lebih langsing. Cara mengatasi perut buncit pada wanita Wanita juga seringkali mengalami masalah perut buncit ini. Supaya tidak menganggu penampilan, maka harus segera diatasi. Cara mengatasi perut buncit pada wanita hampir sama dengan mengatasi perut buncit pada pria. Kita bisa juga menggunakan minuman tradisional. Konsumsi minuman tradisional ini bisa dibahangi dengan olahraga rutin. Minuman tradisional untuk mengecilkan perut buncit ini terbuat dari teh serta jeruk nipis. Campur teh hangat tanpa gula dengan jeruk nipis. Kemudian minum secara teratur setiap hari. Kemudian banyak juga wanita yang mengkonsumsi teh hijau karena dipercaya bisa melangsingkan perut. Teh hijau memiliki antioksidan yang cukup tinggi sehingga bisa menurunkan berat badan secara alami. Cara mengatasi perut buncit secara alami Selain menggunakan teh hijau, masih ada banyak bahan alami lainnya. Salah satu cara mengatasi perut buncit secara alami yaitu dengan menggunakan air lemon. Kemudian, selain menggunakan bahan alami, kita juga harus menerapkan gaya hidup yang sehat untuk menghindari perut buncit ini. Misalnya dengan rajin minum air putih setiap hari. Kemudian juga dengan tidak langsung tidur setelah makan karena hal tersebut bisa menyebabkan perut kita menjadi buncit. Sarapan juga tidak boleh dilupakan. Termasuk juga mengkonsumsi buah-buahan untuk menambah serat dalam tubuh sehingga sistem pencernaan bisa menjadi lebih lancar. Mengunyah makanan juga tidak boleh terlalu cepat. Paling tidak kita harus mengunyah makanan sebanyak 30 kali. Untuk yang tidak suka berolah raga, cara-cara tadi bisa dicoba tanpa harus berolah raga. Tetapi ada baiknya jika cara mengatasi perut buncit yang disebutkan tadi juga dikombinasikan dengan porsi olah raga yang cukup. Sehingga hasil yang kita dapatkan juga menjadi lebih maksimal. Mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi untuk membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik lagi. Sehingga akan membantu menurunkan berat badan serta tidak mengkonsumsi makanan yang berlemak jenuh. Makanan yang menagendung lemak jenuh dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti resiko terkena kolesterol dan penyakit jantung. Meskipun begitu tubuh tetap harus membutuhkan lemak baik untuk menjaga keseimbangan tubuh. Mendapatkan lemak baik tersebut dengan cara mengkonsumsi buah kenari, buah alpokat dan minyak zaitun. Lemak baik sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan dan menjaga keseimbangan berat badan. Jadi meskipun Anda sedang melakukan diet agar tubuh langsing dan perut buncit menghilang. Namun Anda juga tetap memiliki tubuh yang sehat sehingga terlihat berisi dan segar. Pola hidup sehat memang harus diterapkan sedini mungkin untuk mendapatkan tubuh yang sehat serta memiliki tubuh yang proposional. Melakukan kegiatan sehari-hari atau membersihkan rumah pasti akan mengeluarkan keringat sama seperti melakukan olahraga. Untuk itu lebih baik menggunakan korset atau krim pembakar lemak saat melakukan kegiatan sehari-hari agar lemak di perut akan lebih mudah terbakar meski tidak melakukan olahraga yang berat. Tidak hanya menggunakan ramuan-ramuan tertentu atau berolahraga saja, gaya hidup yang baik juga harus diperhitungkan. Karena penyebab perut buncit yang paling besar adalah gaya hidup yang kurang baik. Dengan melakukan cara-cara yang disebutkan di atas tadi, maka kita bisa mendapatkan perut yang kecil dan langsing. Demikian artikel mengenai cara mengatasi perut buncit ini semoga bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih.